Saya terus terang saja bahwa dari sejak zaman dulu, kita ini selalu semacam ada diskriminasi. Para pemimpin di daerah ini membutuhkan kita ini, mengelus-eluskan kita ini pada saat mereka penting. Pada saat mereka penting. Tapi ketika itu sudah selesai, kita tidak akan dilirik. Nah inilah persoalan yang selalu menjadi keluhan bagi umat Hindu di Kalimantan. Pemerintah ini seperti tidak punya selera terhadap orang-orang Hindu ini. Kita minta keadilan, keadil itu bukan harus sama, tapi proporsional. Pemerintah harus proporsional, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menganggap orang Hindu keringan di Indonesia ini ya, ya nggak usah diperhatikan lah. Biarlah habis, biarlah mati semua, atau pindah semua ke agama lain. Kalau pemikiran saya lebih ekstrim gitu. Karena yang saya tahu konsep-konsep orang berpikir, orang luar daripada Hindu ini, keringan itu harus habis, Hindu itu harus habis. Di internal kita sendiri, kita ini pecah. Baik yang di PHDI maupun yang di Hindu keringannya. Sampai sekarang kita ini kan belum clear ini. Oleh sebab itu saya, sebagai anak bangsa, sebagai orang Hindu, sering mengeluskan dada. Kita ini kan orang kecil gitu, sedikit. Kok susah amat mengurusnya? Susah amat mengurusnya. Karena semua merasa itu paling hebat. Baik di Hindu. Saya mohon maaf saja, saya ini mengkritisi segaligus bagi kita di internal. Mohonlah kita ini, kenapa nggak bisa bersabarlah. Salam Rahayu Pemirsa Hindu Channel. Hari ini kita tetap berada di episode di Kalimantan. Ini menarik karena beberapa pekan kita menayangkan terkait dengan kegiatan kami, Hindu Channel, bersama dengan umat Hindu yang ada di Kalimantan Tengah khususnya. Ada tokoh Hindu perempuan, juga ada generasi Hindu, ada persembahyangan khususnya khas Kalimantan Tengah. Dan hari ini kita akan berbincang dan diskusi menarik terkait dengan kegiatan umat Hindu kita khususnya dan ada juga pembangunan yang akan menjadi master mahkotnya Hindu Keharingan. Dan bersama dengan Bapak Dr. Andes Artun S. Dohong sebagai ketua pembangunan Hindu Keharingan Center dan juga tokoh Hindu Kalimantan Tengah. Minta setelah Pak. Suasetelah itu. Sehat Pak? Sehat. Sehat. Kegiatan sehari-hari ini? Ya, kita karena sekarang ini kegiatan ya biasa-biasa saja. Ya, ketika pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan ini tentunya ya sesuai dengan kondisi daerah, sesuai juga dengan usia sudah di atas 60 tahun ini. Jadi biasa-biasa saja lah. Tapi kelihatan segar sekali. Sepertinya kegiatannya perjalanan jauh terus nih Pak. Pastung karo. Jadi kita bersyukur kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, Ranying Hatala, dan para leluhur masih memberikan kesempatan untuk kita bisa bernapas, menikmati dunia, menikmati dunia ini. Jadi kita bersyukur pada Sang Hyang Widiwasa. Karena selama hidup ini kita selalu diberikan kesehatan dan kemampuan untuk sedikit berbuat untuk kepentingan, baik kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat, dan kepentingan umat itu sendiri. Jadi itulah yang kami rasakan sebagai bentuk bahwa selama ini hidup kita ini paling tidak kita berharap ya ada manfaat baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, maupun bagi umat. Nah dalam kesempatan ini selama beberapa tahun ini saya kebetulan sudah pensiun dari ya sebuah kegiatan lah, saya tidak bisa menyebutkannya. Namun di usia-usia begini juga kita masih ya adalah kegiatan yang berkaitan dengan keumatan. Nah saya dipercayakan juga oleh PHDI sebagai ketua paruman walake untuk PHDI Provinsi, kemudian juga saya dipercayakan lagi untuk tugas yang cukup berat, tugas yang cukup berat, bahwa tidak dikira-kira gitu. Sebenarnya saya tidak menunggu, di luar dugaan. Bahwa ternyata saya dalam usia begini juga dipercayakan oleh Majelis Besar dan PHDI Provinsi untuk menjadi ketua pembangunan, ketua umum pembangunan Hindu Keringan Center di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya. Mohon maaf nih Pak, dipotong dikit. Nah terkait dengan kegiatan Bapak, dengan kegiatannya, dengan bertemu banyaknya umat, terus Hindu Channel kemarin sempat Pak coba penasaran ketika kami mengikuti persembahyangan khususnya umat Hindu kita keharingan yaitu di Balai Basara. Nah kemudian kami penasaran ketika kami lewat ada gedung besar, punya saudara-saudara kita gitu kan. Nah akhirnya kami muncul pertanyaan, apakah memungkinkan bahwa umat Hindu kita keharingan ini akan memiliki master tempat ibadah yang berpusat di suatu titik di mana umat Hindu keharingan itu akan berkumpul seperti itu? Nah jadi begini, itulah dari tadi saya sampaikan bahwa pertanyaan itu akan terjawab gitu. Dengan saya ditunjuk oleh dua lembaga besar Hindu ini, yaitu pihadi dan majelis besar bahwa untuk bertanggung jawab gitu dalam rangka kita untuk memenuhi paling tidak sebahagian dari keinginan atau khasrat umat Hindu di Kalimantan Tengah. Untuk memiliki fasilitas yang memadai sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan kondisi di daerah. Nah oleh sebab itu saya menjadi suatu tentangan besar bagi saya karena dengan saya ditunjuk sebagai Ketua Umum Pembangunan Hindu Keharingan Center maka tentunya yang kita pikirkan apakah ini kita mampu tidak? Dan saya pikir atas doa, dukungan, serta harapan yang telah dilimpahkan kepada saya itu oleh dua lembaga, terutama oleh umat Hindu Keharingan di Kalimantan Tengah kita mencoba melakukan pendekatan-pendekatan dengan berbagai pihak yang pertama kita lakukan adalah pendekatan dengan pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kemudian yang kedua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2021, hampir akhir 2021 pada saat itu dimana kita masih menghadapi pandemi COVID-19 kemudian kondisi keuangan negara juga dan daerah ini juga masih dalam keadaan kesulitan sehingga kita tetap melakukan pendekatan dan komunikasi dengan menyampaikan berbagai macam argumentasi dan pemikiran harapan dan keinginan umat terhadap pemerintah karena yang satu-satunya untuk bisa mempercepat agar bisa terwujudnya harapan dan keinginan umat itu hanya melalui dukungan dan bantuan dari pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kebupaten kota di Kalimantan Tengah nah dengan demikian kita patut bersyukur bahwa dengan segala upaya yang kita lakukan pendekatan, pemerintah bisa memperhatikan dan memberikan support anggaran pada waktu itu di tahun 2022 itu sebesar 8,5 miliar rupiah itu bantuan dari pemerintah provinsi kemudian Hindu Keharingan Center juga menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian agama itu sebesar 1 miliar rupiah dengan peruntukannya atau pembagian pendanaannya itu secara terpisah jadi tidak kita gabungkan jadi yang bantuan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah itu kita fokuskan untuk pembangunan auditorium Hindu Keharingan Center di mana bangunan ini kita bangun bertingkat ada tingkat 2 ya bangunan bagian bawah terdiri dari beberapa ruang yang direncanakan peruntukannya itu adalah untuk perkantoran dan kantor-kantor atau seketeriak beberapa organisasi baik itu nanti itu AMHDI, Parada dan segala macam bisa atau WHDI atau organisasi-organisasi Hindu yang lainnya kemudian yang di atas itu ada aula aula yang cukup representatif di mana nantinya kita harapkan seluruh rangkaian kegiatan Hindu yang sifatnya seremonial itu bisa memanfaatkan aula itu jadi kita tidak perlu lagi banyak mengeluarkan uang untuk sewa gedung dan macam-macam nah itu adalah gedung apa namanya gedung auditorium ini dan gedung ini juga nanti sebagai pusat untuk mengkaji dan apa namanya pusat pelatihan di mana nanti gedung ini akan menjadi multipungsi di samping dia sebagai perkantoran juga disitu adalah tempat melakukan pengkajian tentang Hindu itu sendiri untuk mengembangkan Hindu itu di Pulau Kalimantan Pak Arton terkait dengan mengembangkan potensi khususnya umat Hindu di Kalimantan Tengah ini berarti pusat dari pembangunan Hindu Center ini itu akan memiliki manfaat atau memiliki sebuah harapan besar ini adalah tempat yang sebagai harapan besar untuk umat Hindu keharingan atau seperti apa Pak? ini memang harus jadi atau bagaimana ini? ini adalah sekaligus saya katakan sebagai tantangan bagi kita gedung ini suka tidak suka harus jadi dan ketika jadi harus bermanfaat harus dia punya multipungsi disamping dia kegiatan untuk rutinitas organisasi juga disitu adalah kita manfaatkan nanti bagi para pakar Hindu untuk bagaimana mengkaji bagaimana upaya untuk melakukan pengembangan bagi umat itu sendiri ada banyak baik itu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan tentang keagamaan ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang sifatnya umum maupun nanti mungkin di sisi lain kita punya kebijakan nanti untuk disamping lembaga-lembaga pendidikan Hindu itu sendiri kita juga bisa memanfaatkan disitu dalam tempat bagaimana kita mendidik umat kita ini untuk bisa menjadi orang yang paling tidak bisa bertanggung jawab bagi dirinya sendiri dengan memberikan sedikit pengetahuan dan ketampilan agar umat ini bisa menjadi umat yang mendiri ini yang kita harapkan disitu disamping gedung-gedung itu juga nanti akan kita bangun dimana tempat pendidikan baik itu pendidikan tingkat apa itu pasraman bukan pasraman ya apa namanya pendidikan yang untuk Hindu ini dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke tingkat SLTA itu menjadi salah satu menjadi pusatnya disitu nanti misalnya kita mau mendirikan pendidikan setingkat SD kita dirikan disitu karena nanti itu bagian belakang dari gedung itu nanti terdiri dari tempat bangunan pendidikan bagi Hindu itu sendiri nah kita ya memang sangat terbatas tapi saya yakin dengan luas apa lokasi tanah punya lembaga itu cukup cukup luas lebih dari 1 hektare lebih dari 1 hektare lebih dari 1 hektare tapi kondisinya itu saat ini mungkin nanti akan kita tayangkan di Hindu Channel terkait dengan proses pembangunannya sampai saat ini nah sampai saat ini ini kondisinya seperti apa Pak apakah akan diselesaikan secepat mungkin atau ada target tertentu kita memang untuk penggunaan Hindu Keringan Center ini memang kita secara bertahap sesuai dengan perencanaan dan master plan yang telah kita buat jadi perencanaan kita tidak mungkin tidak cukup dalam waktu yang 5 atau 6 tahun pasti itu secara bertahap karena mengingat juga kemampuan keuangan pemerintah pusat maupun dukungan dari pemerintah daerah juga sangat terbatas namun demikian untuk pembangunan ini kita telah menerima beberapa kali sumbangan dari umat ya sifatnya itu adalah material bangunan tapi ini hanya kita gunakan kalau kita hanya berharap dari bantuan umat saja dukungan dari umat itu tentunya sangat terbatas oleh sebab itu dukungan dari umat maupun dukungan dari pemerintah itu adalah merupakan suatu kekuatan untuk kita bisa mencapai progres yang kita tentukan gitu karena penelitian penelitian pembangunan Hindu karena Hindu keharingan center ini bukan hanya satu atau dua gedung tapi ada beberapa bangunan nanti yang merupakan pendukung supaya bisa tercapai sehingga namanya itu menjadi Hindu keharingan center disitu juga ada gedung sekolah disitu juga ada asrama disitu juga ada tempat balai latihan dan segala macam jadi banyak sekali sesuai dengan master plan yang kita buat bahwa memang tidak mungkin kita bisa membangun dalam waktu dua atau tiga tahun pasti lama prosesnya butuh perjuangan dan butuh dukungan umat butuh dukungan umat butuh dukungan semua pihak terutama yang kita harapkan adalah yang lebih besar lebih utama itu adalah dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Pak Arton kemudian terkait dengan proses pembangunan ini akan ditargetkan lima tahun ke depan mungkin sekarang sudah berjalan dua tahun kurang lebihnya dan apakah di Hindu keharingan center ini hanya sekedar nama saja Hindu keharingan center atau ada ikon yang sangat menarik disitu terkait dengan keberadaannya dan berdirinya fasilitas ini berdasarkan konsep yang kita buat bahwa disitu memang dia merupakan ikon gabungan antara apa namanya konsep Dayak dengan konsep Bali jadi beberapa mungkin apa namanya beberapa bagian itu nanti akan kita gabungkan antara Hindu dengan Bali dengan Dayak itulah yang kita maksudkan menjadi Hindu keharingan center itu jadi dua apa namanya kultur ini nanti yang akan kita apa gabungkan disitu nah selain pembangunan apa namanya auditorium auditorium kita juga telah memulai yaitu pembangunan tempat balai basara disitu juga akan kita bangun dengan luasannya cukup cukup besar gak bisa menampung orang mungkin sekitar 500 sampai dengan 600 orang karena cukup besar kita bangun nah konsep ini juga nanti ya mudah-mudahan dukungan keuangan biaya untuk pembangunan itu itu cukup nah nanti akan kita buatkan relif relif khusus relif Dayak yang memang memiliki historis dan apa namanya apa sejarahan dari keharingan itu sendiri yang nanti akan bisa dilihat atau bisa diamati oleh siapapun yang nanti itu masuk ke dalamnya ke dalam gedung itu karena kita sudah tahu bahwa ada tiga strata kehidupan manusia ini mulai dari sejak berada di rahim orang tua lahir dan besar kemudian meninggal jadi ada tiga tiga strata ini nanti yang akan kita tampilkan di dalam setiap sisi gedung balai basara itu nah itulah yang menjadi suatu apa namanya tapi ini sangat miscaya kalau tanpa dukungan dukungan sekali lagi saya bilang dengan apa dengan para toko Hindu kalau ini hanya kita berharap dari kemampuan kami dari penitia pembangunan saja tentunya tidak akan mungkin ya kita harapkan juga dukungan dari pemerintah pusat dukungan dari pemerintah daerah kemudian dukungan dari para pengusaha yang tentunya ini bukan hanya untuk kepentingan kepentingan pribadi individu tapi ini kepentingan bagi umat Hindu dan kepentingan bagi bangsa dan negara satu hal yang barangkali mungkin perlu saya kutip disini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah mestinya harus berlaku adilah terhadap siapapun sebagai warga negara Indonesia dan ini menjadi keluhan kita saya terus terang saja bahwa dari sejak zaman dulu kita ini selalu semacam ada diskriminasi dalam rangka kita ini siapa kita ini siapa kita orang Hindu kita orang Hindu ini terutama yang kita rasakan di Kalimantan Tengah para pemimpin di daerah ini membutuhkan kita ini mengalus-aluskan kita ini pada saat mereka penting pada saat mereka penting tapi ketika itu sudah selesai kita tidak akan dilirik nah inilah persoalan yang selalu menjadi keluhan bagi umat Hindu di Kalimantan terutama di Kalimantan Tengah bahwa pemerintah ini seperti tidak punya selera gitu terhadap orang-orang Hindu ini di Kalimantan Tengah orang hanya penting pada saat orang butuh orang mau mendekati itu pada saat orang butuh tapi setelah itu kita tinggalkan tidak peduli lagi tidak mau memperhatikan kita nah ini jangan sampai terjadi seperti ini kita minta keadilan keadil itu bukan harus sama tapi proporsional pemerintah harus proporsional baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena siapapun kita ini ada warga negara Indonesia orang pribumi yang tentunya punya hak yang sama terhadap uang negara terhadap uang daerah nah inilah yang saya selalu gaungkan bagi masyarakat bagi umat kita agar kita ini mulai menatap dirilah mau melihat diri kita kita ini bangun dari tidur panjang kita harus kita berangkat harus kita harus mempersiapkan diri inilah karena tanpa itu kita lakukan semua yang dipikirkan oleh panitia pembangunan Hindu Keringan Senter tidak akan bisa terwujud kalaupun bisa kita bangun fisiknya tapi apakah kita hanya bangga dengan membangun fisik tidak ini semua adalah rencana besar dalam rangka kita untuk selalu eksis sebagai masyarakat bangsa Indonesia sebagai umat Hindu yang tidak hanya sebagai objek pembangunan tapi dia juga sebagai subjek sebagai pelaku yang berperan aktif untuk mengambil bagian dalam membangun bangsa dan negara ini walaupun posisi kita adalah sebagai orang minoritas tapi kita harus mampu menunjukkan bahwa kita ini juga adalah orang yang punya kemampuan oleh sebab itu konsep kita membangun Hindu Keringan Senter ini bukannya hanya sekedar untuk membangun saja namanya saja hanya membangun fisiknya saja tapi di balik itu kita harus bisa memanfaatkan fasilitas itu dengan berbagai macam program yang tentunya kita harapkan bisa bermanfaat bagi umat bagi daerah bagi bangsa dan bagi negara itu Pak Arton terkait dengan Bapak menyampaikan pemikirannya terkait kondisi umat Hindu kita yang ada di sini dan pembangunan pembangunan itu Bapak selalu menyampaikan mohon dukungan mohon dukungan sebenarnya ada tantangan apa sih Pak selain daripada itu selalu menekankan terkait dengan dukungan dukungan bagaimana kondisinya sih ada beberapa hal yang pertama kita melihat dari ekstern eksternal kita ya tadi sebagai yang saya sampaikan ya pemerintah sepertinya tidak terlalu serius menganggap kita ini apa ya tidak membutuhkan menganggap kita ini tidak punya nilai ini kasarnya seperti itu menganggap orang Hindu karingan di Indonesia ini yang tidak usah diperhatikan lah biarlah habis biarlah mati semua atau pindah semua ke agama lain itu kalau pemikiran saya lebih ekstrim karena yang saya tahu konsep-konsep orang berpikir orang luar daripada Hindu ini karingan itu harus habis Hindu itu harus habis pemikiran seperti inilah yang saya katakan tolong mohon dukungan mohon dukungan itu dari eksternal ya dari pemerintah maupun pihak-pihak lain di luar daripada internal di internal kita sendiri kita ini pecah baik yang di PHDI maupun yang di Hindu karingan sampai sekarang kita ini kan belum clear ini oleh sebab itu saya sebagai anak bangsa sebagai orang Hindu sering mengeluskan dada kita ini kan orang kecil gitu sedikit kok susah amat mengurusnya susah amat karena semua merasa itu paling hebat baik di Hindu saya mohon maaf saja saya ini mengkritisi segaligus bagi kita di internal mohonlah kita ini kenapa gak bisa bersabarlah dan ini ini juga saya pernah lakukan waktu saya usia masih 30 30an tahun saya pernah juga menjadi pemberontak di lembaga saya pemberontak untuk kebaikan agar kita ini bisa maju umat ini harus dilayani bukan umat yang melayani pengurus lembagainya tetapi pengurus lembagalah yang melayani umat yang kita harapkan seperti itu buat apa dibentuk pengurus kalau justru umat yang melayani pengurus kan itu tujuannya membentuk pengurus itu agar bisa mengurus umat menjaga umat melindungi umat ketika umat bermasalah maka lembagalah terus turun tangan yang turun tangan apapun persoalan tantangan ataupun ambatan yang dihadapi oleh lembaga itu maka pengurus yang bertanggung jawab bukan umat yang keluar-keluar di luar nah ini yang saya lihat perlu perlu pemikiran-pemikiran baru dalam rangka kita untuk agar Hindu maupun Hindu Hindu ini secara umum ya bisa lebih eksis gitu kuat kokoh yang selama ini seperti di Hindu keharingan ada yang masih ngaku keharingan padahal itu itu juga tata upacara ibadahnya juga seperti itu juga dan saya tidak tahu persis persoalan sehingga ini muncul-muncul muncul-muncul yang kita harapkan adalah waktu saya mendirikan organisasi mati itu dulu adalah tujuan kita untuk memperbaiki memperbaiki jadi lembaga ini harus ditata lembaga ini harus berfungsi lembaga ini harus berperan sebagai pengayom sebagai pembina sebagai pengasuh sebagai pelindung umat tapi saya tidak tahu sekarang setelah itu saya tidak menjadi ketua dan itu saya lepas dulu itu sampai berjuang ke kementerian agama beberapa kali kami dalam rangka kita untuk bagaimana pengakuan terhadap keharingan ini tapi setelah saya ketemu dengan pejabat di kementerian bertemu dengan anggota DPR waktu itu waktu tahun 90-an lalu saya nyatakan mundur dan sudah selesai perjuangan mari kita kembali menata yang ada jadi oleh sebab itu saya tidak main-main saya dukung Hindu atau Hindu karingan ini bukan apa namanya karena yang pertama kita melihat ya sudah semakin baik penataannya pembinaannya upaya-upaya dalam rangka kita menjalankan apa namanya misi-misi organisasi itu sudah mulai nampak dan mulai berjalan Pak Arton internal kita bermasalah eksternal apalagi nah kemudian ini sebuah sedikit tamparan mungkin untuk kita semua dan juga mungkin yang menyaksikan pemirsa Hindu Channel juga dan para tokoh-tokoh Hindu kita atau generasi Hindu yang menonton seberapa besarnya sedikitnya kita lihat emosional dari tokoh Hindu karingan kita yang pada hari ini karena memang kondisinya ini benar-benar menjadikan sedikit umat Hindu kita yang di daerah-daerah ini tidak hanya sedikit banyak umat-umat Hindu kita di daerah ini yang kondisinya itu harus benar-benar kita lihat harus benar-benar kita turun ya sudah lah gini kalau mau ribut ribut lah kalau mau menyelesaikan masalah selesaikan lah tapi sambil turun ke lapangan gitu ya Pak mungkin itu bisa bisa menjadikan apa sebuah pengurangan permasalahan yang ada di internal kita tapi kalau tidak tidak turun adanya berdialog di atas saja tidak akan ada selesainya nah kemudian terkait dengan kita berbicara SDMnya walaupun Bapak tadi sudah menyampaikan bagaimana kondisi SDM Hindu karingan saat ini ketika Pak seorang toko Hindu karingan Pak Arton ini menantang anak muda kita ya jadi saya dari sejak saya apa namanya menginjak usia sudah di atas 40 tahun saya berpikir dan melihat secara nyata ya kondisi kehidupan umat Hindu di Kalimantan Tengah termasuk kita punya keluarga juga orang tua dan keluarga-keluarga yang lain juga masih hidup dalam suasana kemiskinan ini menjadi sebuah pemikiran yang harus kita keluar bagaimana mencari atau berupaya untuk keluar dari situasi ini saya tidak bicara yang lain saya bicara di lingkungan Hindu karingan itu sendiri banyak umat kita di daerah itu yang masih hidup di bawah garis kemiskinan kemudian banyak para mahasiswa lulusan perguruan tinggi baik yang lulusan institut agama Hindu negeri tampung penyang palangkaraya maupun lulusan dari universitas atau institut lain tetapi sederah-sederah kita ini kebetulan tidak mendapat rejeki untuk menjadi pegawai nah ini kan tentangan besar bagi kita masih ada pemikiran dari adik-adik kita ini sederah-sederah kita yang lulusan perguruan tinggi mati hidup itu menunggu menjadi pegawai oleh sebab itu saya katakan kalau pola pikir kita seperti ini sampai kapanpun kita tidak akan bisa kokoh tidak akan bisa kuat tidak akan bisa maju umat kita ini saya menantang adik-adik dengan satu kata pegawai negeri itu pegawai negeri sipil itu hanya salah satu jalan untuk menuju sukses hanya salah satu jalan untuk menuju orang berhasil banyak aspek-aspek lain atau bagian-bagian lain bahkan beribu-ribu peluang atau jalan yang justru menanti kita untuk menitinya gitu melewatinya jalan itu tapi cara berpikir umat kita ini atau para generasi muda kita ini selalu berpikir ah mati hidup menunggu jadi pegawai pegawai negeri ini kan sebuah dilema yang tentunya harus ada figur yang memberikan motivasi bagi para kader kita ini karena tanpa ada motivasi mereka akan sulit berubah sulit sekali berubah nah tanpa ada perubahan maka kita ini seperti ini bahkan bisa menjadi beban bahkan bisa menjadi pembuat masalah bagi umat kita sendiri nah oleh sebab itu saya katakan banyak jalan menuju Roma yang tentunya ini membutuhkan kejelian membutuhkan keberanian membutuhkan kerelaan kita untuk apa namanya sedikit kerja keras banyak peluang-peluang mau jadi pengusaha mau jadi tenaga apa kerja mau apa ya itulah karena orang hidup karingan itu sendiri sudah terlalu apa terlalu manja oleh alam terlalu manja oleh alam yang sering saya katakan kalau zaman beberapa puluh tahun atau sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu turun dari pintu rumah mau cari pakis dapat cari kelakai dapat turun dari pintu dapur mau cari rebung dapat kemudian mau cari ikan tinggal bawa joran pancing mancing dapat sekarang sudah tidak bisa lagi seperti itu sudah tidak ada lagi yang seperti itu sudah susah dicari nah ini kan tantangan hidup kalau kita terus menerus dengan pola atau dengan budaya hidup seperti itu maka nanti kita ini akan tergilas umat itu akan tergilas oleh kemajuan pembangunan dan kemajuan teknologi oleh banyak semakin banyaknya manusia semakin tentunya semakin sulit semakin susah hidup nah dengan demikian salah satu caranya ini adalah para generasi muda harus merubah cara berpikirnya harus berubah cara berpikirnya berbalik 300 atau 180 derajat harus berbalik supaya kita ini akan bisa berperan aktif bagaimana kita bisa berperan aktif sebagai subjek pembangunan kalau kita sendiri hanya tinggal diam bahkan menjadi beban bagi daerah beban bagi negara kita harapkan dengan kita yang sedikit umatnya ini orang yang kategori minoritas ini tentunya ya harus lebih giat gitu harus lebih berperan inilah yang saya katakan kita ini tidak saya yang menantang tetapi alam jaman yang menantang kita tanpa kita bisa mengikuti perkembangan jaman atau masa maka kita akan tetap menjadi orang yang tertinggal luar biasa Pak toko Hindu keharingan yang luar biasa ini saya sebagai anak muda harus juga menerima tantangan ini dan bagaimana kami atau saya bisa menjalani tantangan ini dan kemudian ini tidak pertanyaan terakhir Pak Arton tapi ini siapa tahu kita bisa ketemu lagi ada satu pertanyaan lagi bagaimana cara kita umat Hindu atau organisasi Hindu seperti yang dibalik layar tadi Bapak sampaikan kita harus memiliki satu pemikiran nah kemudian apa yang menjadi perbedaan Hindu keharingan dan Hindu yang diluar dari keharingan yang pertama ya yang pertama kembali kita untuk saling memberikan motivasi kalau kita memang ingin maju maka antar umat ini saling memberikan saling mendorong saling memberikan motivasi kalau ada yang kesulitan ya dengan kebersamaan kita bisa mengangkat supaya hidupnya juga bisa terangkat kalau ada yang dapat jalan maka yang lainnya juga harus dibawa ke jalan itu jalan yang baik jalan untuk menuju perubahan untuk kemajuan nah pemikiran-pemikiran ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua orang tapi menjadi komitmen kita semua terutama para generasi muda kalau bagi kami yang sudah tua ini hanya sebagai pengiring mengiring saja memberikan motivasi mendorong dari belakang sudah tidak zamannya lagi kami ini berada di depan kami ini paling berada di tengah atau di belakang untuk mendorong nah yang di depan itu adalah para generasi muda kita kami hanya bisa macam memberikan dukungan motivasi kemudian mengawal menjaga supaya para generasi muda ini jangan sampai salah langkah nah banyak hal untuk kita bisa lakukan seperti kita orang hidup di Kalimantan tengah ini potensi kita ini banyak ratusan ribu di Kalimantan tengah ini umat Hindu tapi kita lihat yang tidak usah susah-susah hanya tinggal bagaimana kita ini untuk sedikit ya kreatif sedikit banyak berbuat turun ke bawah di bidang politik di bidang politik juga luar biasa sebenarnya potensi kita karena oleh sebab itu saya katakan tidak hanya satu jalan kita bisa sukses karena kita ini sudah lemah di eksekutif maka kita juga di bidang politik ini harus kita bisa perkuat ambil andil di situ tanpa kita berada di sisi politik kita posisi kita tetap lemah tetap lemah karena dua lembaga ini sangat penting kalau kita mau memang mau betul-betul berperan aktif untuk membangun bangsa dan negara ini dua lembaga ini sangat penting ada kehadiran umat Hindu agar menjaga sebagaimana yang saya katakan tadi untuk mengurangi ketidakadilan pemerintah terhadap umat Hindu itu sendiri karena selama ini kita melihat orang Hindu siapa di Kalimantan Tengah ini yang aktif di politik bahkan yang menjadi legislator bisa dihitung dengan jari lima jari ini tidak habis nah oleh sebab itu sementara potensi kita itu besar potensi kita itu besar hanya saja kita ini yaitulah yang pertama kemauan partai politik untuk memberikan peluang untuk kita apa namanya memberikan ruang atau memberikan tempat untuk kita bisa hadir di salah satu partai politik selama ini kemudian yang kedua di samping kemuan partai politik untuk memberikan untuk orang Hindu memang sangat minim umat Hindu sendiri juga kurang menarik kurang tertarik dengan politik karena sudah a priori dari membutuhkan uang banyak memerlukan waktu banyak macam-macam padahal itu semua kan bisa berjalan seiring dengan waktu jadi tidak harus seperti apa yang orang bilang harus punya duit harus punya ini tidak juga kalau kita bisa mengorganisir umat Hindu itu saya kira itu peluang besar potensi kita ada tapi potensi itu tidak kita kelola dengan baik nah oleh sebab itu saya tertantanglah bagi para generasi muda ayo memulai itu mulai dari saat sekarang karena waktu ini tidak pernah menunggu waktu ini berjalan terus tanpa kompromi dengan siapapun dan itu tidak ada kekuatan untuk menahan waktu berjalan tidak ada dia tetap suka tidak suka kita harus tetap sampai saatnya baru kita menyesal itu kan tidak boleh menyesal dulu nanti menyesal menyesal itu tidak boleh nanti itu tanda orang gagal menyesal duluan supaya kita tidak gagal supaya kita bisa ya sekali lagi saya katakan ini adalah tantangan bagi umat Hindu itu sendiri nah saya kira itu yang mungkin walaupun ini bahasa ini kalau saya kan tidak bisa bahasa yang agak halus gitu saya belak belak orang orang dan kalau bicara ini seperti orang marah tapi inilah karakter inilah karakter yang mungkin dari dulu seperti inilah lahirnya sehingga orang bilang wah ini kemarau iyalah mau marah tidak marah itu kan tergantung situasi juga luar biasa Pak Arton nah ini mungkin disapa dulu pemirsa Hindu channel yang ada di Indonesia mungkin yang juga yang ada di Kalimantan untuk menyaksikan Hindu channel nih Pak baik jadi Bapak Ibu warga masyarakat umat Hindu Hindu Kahringan maupun warga masyarakat Indonesia yang menonton video ini saya menyampaikan salam hormat dan mari kita bersama-sama membangun bangsa ini karena bangsa ini adalah milik kita bersama seluruh warga negara Indonesia punya hak punya kewajiban yang sama untuk bisa menikmati hidup yang baik di negara Indonesia ini terima kasih terima kasih Pak Aton dan juga penirsa Hindu channel sudah menyimak pada kesempatan hari ini dan mungkin episode selanjutnya kita akan menayangkan juga kegiatan-kegiatan Hindu channel di Kalimantan Tengah dan jangan lupa dukung terus Hindu channel subscribe like share dan juga komen apa yang ingin disampaikan oleh penonton Hindu channel dan akhir kata kami tutup dengan Parama Santi bersama dengan Dr. Andes Aton sebagai tokoh Hindu Kalimantan Tengah Parama Santi Om Om Santi Santi terima kasih Pak sehat sehat semua Terima kasih Terima kasih.